Hai hai semua ya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi video kemarin yang gue berhentiin secara mendadak ya nanggung Tapi ya mau gak mau supaya gak kepanjangan, jadi kita mau langsung masuk aja ke dalam goa untuk setup trapnya Supaya kita bisa ngalahin si yokainya Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Oke, kita udah masuk ke goanya Apa ini? Sapi, batu-batu ini ditinggalkan oleh Ying Oh, para pejualan tadi tuh bilang di dalam sini tuh kayak ini Kayak apa, labirin Pasti Ying meninggalkan ini untuk menunjukkan jalan ke kita Oh, pantesan Oh, wow Oh, wow Mana sih? Oh, wow, 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 ini gue gak kebuka ke lu aja Mana sih? Eh, cara Kelu gimana? Oh, ini Pantesan dia nulisin ini Wah, gila Dia udah 4 kali Udah 3 kali ya 4 kali sih 4 kali ke goa ini Wah, gila Pantes aja dia Ini terkontaminasi racunnya tuh banyak banget Dia udah nyobain semua variable soalnya Gila Gila, respect sih Gokil Jadi kita masuk dari cow, chicken, fish Cow, chicken, fish Terus pig rabbit ya Cow, chicken, fish, pig rabbit Ini kan cow Ini rabbit ya Turtle Nanti cow Kita masuk sini Cow Apa nih? Spider venom Chicken ya Kita cari chicken Ini kayaknya ayam Bentuknya agak abstrak ya Oh iya, yang kedua ayam Cow, chicken, fish Kita cari ikan Tuh, gue takut salah pencet Oh, apa nih? Hah? Apa ini? Kok gak? Palaku Mana palaku Ini sih Ini sih woody Dia jadi hantu gentayangan gitu Fish kan ya Cow, chicken, fish Pig rabbit Oke, kita masuk Fish Pig Kita cari babi Oh, ini bukan tikus deh Ini pig Gak ada bunga loh Pig rabbit Turtle Rabbit Oke, ini rabbit Oke Harusnya ini jalan yang tepat ya Apa ini? Ini bunga kah? Oh, bukan Hah? Kok tongkorak? Hah? Ada badan yang tergantung di ini Sarang laba-labanya Wow, disini nih Kita harus cepat-cepat Aku gak tau sih Jadi aku cuma harus nyusun disini Iya, dia akan kembali lagi Dari pintu masuk itu Dari kiri Dengan jebakan kita udah Siap Kamu bisa mancing Dia untuk ke goa ini lagi Dia bahkan hancur dah Di setiap spell ya Dan dia akan mengejar kita Terus masuk ke dalam Kalau semuanya berjalan dengan lancar Dan magic alignmentnya itu Berfungsi dengan baik ya Dan kalau gak berjalan dengan baik Enggak mereka akan berfungsi kok Asal kamu naruhnya dengan benar Kasih tau aku dong Urutannya Oh, ini kayak semacam clue gitu ya Pertama Setiap explosion charm Pasti punya freeze charm Di sebelah kirinya Kalau gak Musuhnya itu bakalan Menghilangkan ledakan itu Dengan gampang Oke, oke Jadi Freeze charm Explosion ya Soalnya kan dibekuin dulu Baru diledakin Oke, oke, oke Terus Yang kedua Giyok itu Gak boleh ada setelah Explosion charm Karena itu bakalan merusak Ketiga Scroll Harus dideket Leontyn Jadi itu menjaga Kekuatan dari Giyoknya Terus gak boleh Deket explosion Wow Last but not least Sempet-sempet ya Rangkaian spell ini Mesti Seimbang Maksudnya itu Yang pertama dan yang terakhir Itu harus sama Dan kedua Sampai sebelum terakhir Itu Ada variable You got it? Oke Gue coba Ada dong Itu clue-nya Setelah kamu Menyelesaikan urutannya Kamu bisa kasih sinyal Ke Yang lain Dengan pipa kencangmu Enggak tadi gue kepikiran Kan itu Tadi ada tengkorak kan Jangan-jangan itu Kepalanya si Orang tadi gitu Yang mana harusnya itu Si Woody sih Harusnya Gue Bisa balik lagi ya Ini apa Sapi Loh kok sapi sih Oh babi Eh kok babi sih Buka yang terakhir Rabbit Kalau keluar Terus gue ulang lagi Dari awal Kalau Kalau Gue sampai awal Chicken Kalau chicken Fish Ini harusnya Fish Dimana Nah ini dia Bentar-bentar Gue kasih dulu deh Takutnya nanti Nggak ada kesempatan lagi Akhirnya Nah Yes Ada bunga Akhirnya Wah ini monotropa Dari mana kamu bisa Mendapatkan ini Gue udah virasa Pasti ada Taneman Eh gue kepencet lagi Kenapa aku Tiba-tiba merasa sedih Eh bentar Tanemannya masih ada Tiga Berarti sisa dua Eh deh tadi gue Ingatnya sisa dua Makanya tinggal satu Kok itu ada gajah Apa kita harus Salah masuk Tapi kalau Salah masuk Nyasar kan Fish Fish Pig rabbit Pig Rabbit Cow fish chicken Fish Pig rabbit Eh Cow chicken fish Pig rabbit Bentar ini Tadi awalnya itu Awal dan akhir itu sama Terus Freeze charmnya ada tiga Explosion charmnya dua Cepin dan ya Mikir lagi Mikir lagi Terakhirnya ada sama Berarti kan itu Tiga Berarti freeze di awal Sampai di akhir Soalnya Explosionnya cuma dua Gue pake Note aja Note Berarti kan ini ada tujuh deh Satu Mana sih undo nya Satu Satu dua Tiga Satu dua Empat lima Enam tujuh Awal sama akhir sama Freeze Makanya gue Pikir Soalnya ada tiga Terus Di sebelah kiri Explosion Selalu ada Freeze Explosion Selalu ada Freeze Karena F nya itu Terakhir Berarti Explosionnya ini Ada di Depan-depan Tapi Explosion itu Gak boleh ada di Sebelahnya Jade Scroll itu Ada di samping Jade Untuk memperkuat Jade nya Oh Bentar Kayaknya ini Jadi Freeze Explosion Freeze Explosion Scroll Jade Freeze Harusnya sih ini udah memenuhi syarat ya Soalnya Jade nya udah terlindung Dari Si Explosion Jadi gak langsung kenap Awal sama akhir udah sama Oke oke Gue coba ya Ini yang paling kiri ya Berarti Ini Freeze Eh gimana sih Freeze Ini Explosion Ini Freeze Lagi Ini Explosion Lagi Nah tapi ini jaraknya jauh Oh Makanya scrollnya disini ya Iya Oke Oke Tepat sekali Sip Kita pancing Dia keluar Oh Sekali aja Dia dengar Aku gak bisa kahan ini Lebih lama lagi Ayo jangan berhenti Sampai kita dapet sinyal Oke semuanya Kita dengar Suara pipa itu Mundur Mundur Gila udah lama gue gak seseru ini Oh Kita harus Menghindar juga Oh my god Oh my god Aduh Tidak Tidak Ah Gue gak tau Ada itu Oh my god Kayaknya gue harus Lari-lari aja deh Fokus sama Merah-merah sih Aduh Kenapa gue melakukan Kesalahan yang sama Berkali-kali Oke Kata-kata terakhir Laba-laba kecil Aku terjebak Dalam perangkapmu Silahkan lanjutkan Dan habisi aku Dimana Luan Apa dia membiarkan kamu disini Untuk mati Mati itu bukan apa-apa Penyesalanku adalah Aku gagal Memberikan apa yang Ibu lu Butuh Dengan Korku Apa keuntungannya buat kamu Kenapa kamu begitu setianya pada dia Kamu gak akan pernah tau Tanpa ibu lu Aku udah pasti mati Ratusan tahun yang lalu Dunia ini tuh penuh dengan kebohongan Tapi dia datang membawakan sebuah makna Dia menjanjikan aku sebuah tujuan Kamu begitu percaya sama dia Dia tuh cuman memanfaatkan kamu doang untuk kornya Aku gak akan pernah mengkhianati ibu lu Aku bakalan bawa ini Sampai ke akhir ayatku Ini waktunya Apa lagi nih Mun aku cuman pengen ngecek keadaan kamu ke Iguana Aku baik-baik aja kok Kamu Maaf ya udah ngerepotin kamu Aku Well sebenernya aku datang kesini untuk mengatakan Mun Kamu tuh gak usah nungguin Sage lagi dah Dia tuh udah gak setia sama kamu Apa? Ya aku liat dia tuh naik perahu Meninggalkan kamu dengan wanita lain Beneran aku sumpah deh Dia tuh gak pantas Kamu tangisin kayak gini Pria berhati dingin itu Mun Jangan panik Biarin aku ada untuk kamu Aku gak tau aku harus berkata apa Tapi Makasih ya Anti Hang udah gak setau ini Jangan pikirin lagi Bagaimana kalau kita Oh Jadi Dia punya hutang budi gitu ya Sama si Anti Hang ya Oke Kita udah berhasil Lepetkan dioknya lagi Seluruh nyawa udah kembali ke Giyok tersebut Oh no Yun Gue ini akan rubuh Runtuh Ayo segera keluar dari sini Dammit Oke Let's go Jadi kita masih belum ketemu si Luan Ini dia Master Yun sudah kembali Semua suara itu datang dari gue ini Kami bener-bener sangat cemas Gak ada yang bisa kami lakukan kecuali nunggu Terima kasih banyak atas tindak heroik kamu Ini semua udah baik-baik aja kok Monster itu udah pergi Beneran Wah luar biasa Hidup Master Yun 7 tahun kami udah tinggal di bawah ancaman dari Yokai Sekarang kami akhirnya bisa istirahat Kita mesti merayakan kemenangan kita Iya kita banyak banget rencana masa depan yang harus didiskusikan juga Aku akan ambil minuman-minuman itu Master Yun Kamu adalah penyelamat kami Kami gak cukup untuk bilang terima kasih aja sebenernya Enggak sama-sama udah Please kamu harus datang untuk minum dengan kami Oke Oh si Fate jadi main pipa ya Semuanya Gimana kalau kita bersulang untuk Master Yun Of course Cheers Oke Nah Aus juga gue Kita bahkan gak pernah ketemu Tapi Yun udah Mempertaruhkan nyawanya demi kami semua Kami bener-bener berhutang Budi sama anda Untuk Master Yun Untuk Master Yun Oh ternyata baru sulang Itu Master Yun Jadi apa rencana kalian selanjutnya Aku kayaknya sih Kita harus balik lagi ke desa ini ya Setelah istriku melahirkan mungkin Ya bambu buruk sih balik-balik aja Tapi kan aku dilahirkan disini Kamu tau Puter aku lagi tumbuh dewasa Aku bakalan ngajarin dia Bisnis keluarga ini Dan tanah disini jauh lebih baik Meskipun kamu gak bakalan Menghasilkan begitu banyak sih Cuman jualan rempah-rempah Tapi paling gak Kamu bisa hidup dengan tenang lah disini Iya Aku juga bakalan balik lagi kemari Kayaknya Rasanya paling tepat tuh Untuk membangun Tanah ini kembali Yang udah kami perjuangkan Iya Rumah-rumah disini semuanya tuh Butuh perbaikan Dan disitulah Kerjaan aku Bakalan banyak Orderan Menunggu Bisnisnya bagus ya Pastinya Aku harus siap-siap nih Buat pensiunanku Kamu tau kan Oh wait Aku baru aja inget Kamu belum bayar ya Untuk pohon tersebut Sekarang kamu lagi dalam masalah nih Bagaimana kan kamu Faith Aku tumbuh disini Lalu aku pindah ke Bambu buruk dengan nenek Sekarang nenek udah tiada Dan retriever udah Damai kembali Mungkin aku bakalan Pergi dan melihat Dunia luar Ya Kamu anak muda Kamu harus Meeesplorasi dunia Lebih Banyak lagi Dan bagaimana dengan kamu bos Well Aku udah berbeda Meskipun aku Udah disini Ya Cukup lama lah Tapi Rumahku akan tetap Di bambu buruk Ibuku sekarang udah Tambah tua Aku pengen disana Merawat beliau Aku lega Selama Retriever tuh Dalam keadaan yang Damai Kalo aja ya Nona Ying Bisa liat Hari ini Dia tau Dan dia bangga Yah Ayo Tos lagi untuk Nyonya Ying Aku kecapean Kayaknya aku harus pulang dulu Dan istirahat Mari kita Bangun ulang lagi besok Sure Aku harus pergi Masih ada sesuatu Yang harus aku kerjakan Master Yun Apakah kita akan Bertemu kamu lagi? Aku tau Jalan kita akan Saling Bertemu lagi Ya mungkin Di satu timeline Atau Timeline yang lain Multiverse ya ini Wah Coba kita cek Masih ada Bunga-bunga lain gak Hujan Hujan Oh enggak Berarti ini udah tamet dong ya Cliff Dimana ya aku harus Bangun rumah aku Ketika aku pindah kemari Dia bingung Mau bangun dimana Akhirnya kita bisa damai lagi Mudah-mudahan aku bisa Kembalikan Lahan Rempah-rempah aku Seperti sebelumnya Kemana ya aku harus Pergi selanjutnya Aku bener-bener gak sabar Untuk Memperbaiki rumah Lama aku Mungkin aku bakalan Tambahin sesuatu yang keren Akhirnya Perang itu Udah usai Sekarang saat istirahat Eh Sorry Kepotong tadi Ada notif Kita bisa masuk lagi Bisa Eh Gak bisa ya Apa Bunga itu ada di Itu ya Di Apa namanya Maze yang salah Kayaknya kita udah gak perlu khawatir Soal retriever lagi dah Iya Retriever udah ada di tangan tepat Dengan orang-orang ini Ketika kita udah balik lagi ke Underworld Seluruh roh yang tersiksa ini Bakalan Memasuki lagi Siklus Reinkarnasinya Dan semuanya akan pulih kembali Iya Kita harus bawa Leontine ini Ke Tuan Black Dan Tuan White Kayak sih mereka lagi ada tugas Di Nether Bridge Kita harus kesana Melawati Ghost Market Oke Dan kamu tau kan Cara balik ke Underworld Aku meninggal di lubang bodoh itu sekali Ya pastilah aku tau Terlalu terburu-buru kamu Untuk bercanda soal itu Hei Aku masih hidup Kamu juga Ditambah kita udah ngalahin Monster Spider itu Ya semuanya bakalan Bekerja dengan normal lah Pada akhirnya Thank you Willow I remember you Alright Let's go Kita Akhirnya resmi Menutup kasus ini Dan Membebaskan Para Roh tersebut Meskipun Kayaknya sih agak Merasakan ya Bahwa Luan itu masih ada Masih bebas Berkeliaran Aku punya feeling Kalo dia bakalan Menyebabkan Masalah lagi Kita bakalan Menangkap dia kok Ayo Emas kamu menunggu Oh iya Aku hampir lupa Oke Ini saatnya Si Tuan Black Untuk bayar Haha Yun boleh gak aku Tanya sesuatu Apa Kenapa kamu bener-bener Menambahkan emas itu Apa yang pengen kamu beli Kalo kamu Menyimpannya untuk Membeli sesuatu Mungkin aku bisa Bantu Hah Apa yang aku mau beli Gak ada lah Ya emas besar itu Cukup cantik aja Untuk dipajang Di rak aku Buat apa juga Aku kasih Hah Iya Emas tuh bakalan Membawa kebahagiaan Setiap harinya Ya kan Semua orang suka emas kok Siapa yang gak suka Kamu juga boleh kok Pegangnya tuh Beberapa hari Kalo kamu mau Kamu layak kok Untuk pegang Enggak Enggak Makasih kok Oke Oke bentar Headset gue Habis Baterainya Oke Aku udah ganti Earbuds Oke Aku cuman disini Mengucapkan selamat tinggal Selamat tinggal Ke aku Iya Abisnya apa lagi Yang bisa mengintai desa ini Enggak Enggak Yokoi sih udah menghilang Dan desa ini juga Pastinya bakalan kembali damai Terima kasih banyak Untuk kamu Master Rewinder Dan kenapa kamu kaget Aku kan harus balik Melaporkan semua ini Enggak 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 Aku cuman Kaget aja Karena kamu tuh Repet-repet dateng kemari Untuk bilang goodbye ke aku Ya kamu kan ambil Persembahan dariku Dan menjawab Semua pertanyaanku Ya pastilah Aku bakalan dateng Hah Apa yang kamu bicarakan Aku gak pernah Ngambil apapun kok Dari Persembahan Tuhan Dia lupa lagi Oke oke Dia lupa Atau persembahannya Diambil sama Yang lain Aku yang minta maaf Kenapa aku bisa Lupa ya Ngasih kamu Persembahan Aku bakalan Kasih kamu kok Waktu aku dapat Kesempatan Oh kayaknya Masih dibawa kemari Enggak Enggak Kamu udah berurusan Dengan ancaman Yokoi di Desa aku ini Itu adalah Persembahan yang Terbaik Yang bisa kamu berikan Hah Kamu yakin Aku punya beberapa Likur loh Yang dibuat oleh The famous Taishang Lauchun Wah Really Iya kalau Master Reminder Memaksa Of course Aku bakalan bawa Kemari ya Setelah semua Urusan ini beres Oke aku tunggu ya Sampai nanti Master Reminder Oke kita masih ada Dapet Gini ya Masih dapet Quest Oke emang kita punya ya Yang dari Ghost Market Coba gue Kesini dulu Baru kesana Bisa naik perahu Gak Gak bisa Gue ini masih penasaran Aja sih Apa Takutnya ada Tanaman yang Ketinggalan Di part 1 Kan kita ke Ember Part 2 Kita ke Willow Jun Ying Ada yang belum Kan Aku ngobrol dulu Yun kamu kembali Iya semuanya beres Sorry kayaknya aku udah gak menemukan Bunga lainnya lagi Untuk kamu Gapapa kok Aku juga bersyukur Kamu udah banyak bantu Aku mungkin bisa Melengkapinya Suatu hari nanti Oke Jangan khawatir Masih ada satu kok Tenang Tenang Kita Cek rumah Gak bisa Satu kok Di dalam sini Ini lucu Yun Kamu Udah balik Dari misi kamu Makasih banyak ya Atas bantuan kalian semua Terima kasih juga Kamu bisa bayar semuanya Dengan Datang Minum Bersama kami Suatu waktu Oke beres Sekarang Silahkan pergi Oke Kita keliling dulu Seperti biasa Ini si fortune teller Pembohong tuh Masih ada disitu Eh Kok ada yang Main alat musik Aku bisa merasakan Inspirasi itu Mengalir di Seluruh Membuluh darahku Tolong jangan ganggu aku ya Oke Ini anaknya udah dapet Gulali Ini Si Willow bukan sih Gak tau sih ya Tuhan muda Arwah membuat kamu Turun kemari Itu cuman Butuh satu inggot Doang untuk Membantu Kamu Melubah Keberuntunganmu Di sekitar sini Bisa gua bakar lagi Ya udah gak bisa Eh si Tukang iklan Udah gak ada apa-apa Gua kira bisa masuk Gua Nah ini dia nih Oke Sure Ini udah Actually Kamu bisa lanjutin Apa yang kamu udah Berhenti waktu itu Hmm Terakhir kali itu Gimana ya Oh Waktu si Pria itu Tertidur Menungguin datangnya Sosok tersebut Di malam yang Sedang hujan Tapi dia tiba-tiba Kebangun Dengan suara yang sama Dia lalu Buru-buru berdiri Dan Lari keluar Apa yang dia liat Perempuan yang sama Berdiri di bawah hujan tersebut Wanita itu Memberitahukannya Bahwa dia Sedang mencari tempat Untuk berlindung Dari hujan deras Gila ini Lagunya tuh Mendukung banget ya Of course Pria itu Mengizinkan Wanita itu Untuk tinggal Di pondoknya Satu hal Mengarahkan Ke hal yang lain Mereka akhirnya Berdua saling jatuh cinta Dan mereka memiliki Pernikahannya Sangat indah Tapi ya Masa-masa Yang indah itu Gak bakalan Bisa bertahan Dengan lama Ya Pasangan rumah tangga Ini Terus mendengar Bahwa ada Kabar peperangan Di sana Kotanya Telah ditaklukkan Tapi untungnya Mereka Berhasil Untuk kabur Dari sana Tapi sayangnya Istri beliau Menjadi sangat sakit Selama Migrasi mereka Yang sangat panjang Dan pada akhirnya Wanita tersebut Menyerah pada keadaannya Pria itu Akhirnya Menangis Sendirian Dan tertidur Di sampingnya Ketika dia Bangun Tubuhnya Telah menghilang Dan satu hal Yang tertinggal Di tempat tidur tersebut Adalah Morning Glory Yang tumbuh mekar Dan pada momen tersebut Pria itu Sadar bahwa Wanita itu adalah Spirit yang lahir Dari tanaman Morning Glory Hidupnya tidak bisa Bertahan lama Di pondok tua tersebut Jadi dia Akhirnya Layu Pria tersebut Mencari semua Metode Yang bisa dibayangkan Untuk Mendapatkan dia kembali Dia bahkan memohon Ke semua Pendeta Taoist Yang bisa dia temui Tapi gak ada Satu orang pun yang bisa Semuanya berkata Itu gak bisa dilakukan Dan akhirnya Seorang Sage Sage yang bijaksana Memberitahu dia Bahwa Kalau kamu mau menemukan Dan memelihara Tanaman yang aslinya Mungkin setelah ratusan Atau ribuan tahun Kemudian Jiwa itu Bakalan Bangkit lagi Pria tersebut Pria tersebut bersumpah Terpeduli Terpeduli Sama mereka Dengan harapan Cerita ini Akan terus Hidup Selamanya Oke Itu cerita hari ini Cerita selanjutnya Aku bakalan kasih tau kamu Tentang Peramal berbakat Yang suka Menjadi Seorang imposter Makasih Apa ya kira-kira Cerita itu Itu apa tuh Referensinya kemana tuh Mungkin ke game dia selanjutnya Atau kemana Gue gak tau Kita bukannya dapet Minuman dari dia Enggak ya Oke Ini dia nih Kalau kamu bisa jawab Bunga ini Untuk kamu Ah Udah ada jawabannya The New Moon Oh Seseorang ingat ya Oh Skolarnya ini Kok gue lupa ya Kalau tulisan di atasnya dia Itu namanya Skolar Masih ada harapan yang tersisa Di dunia ini Ambil ini Anak muda Terima kasih Aku harap Bunga aku bisa menolong kamu Ya Nanti akan Gue kasih ke Three Seach Gue kasih dulu Kali ya Baru ke Baru nemuin si Itu Nemuin si Black and white Tapi tetep aja sih Masih kurang satu Masih kurang satu Charming Morning Glory Dia udah gak cerita Karena ceritanya udah Dikestau ya Ternyata dia bukan Skolar ya Ini bisa digunakan Untuk obat Tapi Bibitnya itu Bisa aja beracun Dia terlalu lemah Untuk melahan itu semua Kami gak bisa Mengambil resiko Untuk dia Menelan Ini Kok gue bingung sih Berarti dia Si Skolernya Oke Sudah saatnya kita Ke atas Finally Finally Lady Meng Yun Kamu kembali Apakah semuanya berjalan dengan normal Iya Kalau gak itu bakalan jauh lebih buruk Aku tau lah Aku selalu Berhasil melewatkannya Pada akhirnya Bagus lah Light bener-bener khawatir Sebelumnya Aku mesti Menjaga sup ini nih Kalian Baik-baik aja ya Oke ini jembatannya Nidar Bridge Nether atau nider Ini ada yang jatuh Di bawah Kenapa itu Hah Oke Karma Stone Yun udah disini Jadi Apa yang terjadi Apakah semuanya udah beres Iya Ada Seri Seriala Laba-laba besar Yang menyebabkan ini semua Dan aku udah punya Roh-roh itu Bersama aku sekarang Bagus lah Perfect Kalau gitu Kita proses ke Kolam pembersihan Oh yang sebelah sana ya Wait Udah dua jam Waduh My lord Kami gagal Ini semua gara-gara Rewinder itu Ya kamu tau kan Apa yang bisa Kamu lakukan Apa Nih liat Menarik kan Kamu tuh udah Moles itu Panjang hari tau gak Iya Emas ini Bener-bener Butuh Terlihat luar biasa dong Dibanding yang lainnya Ngomong-ngomong Kenapa Apa kita punya Kasus yang lain Apa nih Ayo cepetan Aku tau dia Dari suatu tempat Ying Wah Ternyata udah kelar Mantep banget Luar biasa Oke ini Kita masuk ke Flower Collection Mode Unlock ya Oke yes Berarti itu ada apa tuh Karma Stone Oh 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 wah Ternyata dipisahinnya Per chapter dong Gue bikinnya Per level lagi Yaudah ya Gak apa-apa ya Oke Oke jadi ada Tujuh chapter Gue gak tau Kalo dipisahinnya Per chapter Oke Oke Jadi sebenarnya Gue udah bikin closingan Untuk level ini ya Dan juga Gue udah bikin review-nya sekalian Tapi ternyata Masih ada yang bisa kita lakukan Disini Jadi mungkin review-nya Akan gue gabung Di part selanjutnya Ya jadi di level 6 ini Udah kelar Sebenarnya Udah dapet ending juga Cuman masih ada yang mengganjal Gitu kan di hati kita ya Kalo main ya Karena satu Si Luan masih Berkeliaran dengan bebas Dan sepertinya Kayak ada teaser-teaser Menarik gitu Yang kedua Masih ada satu Tanaman yang belum kita dapatkan Dan Setelah hari selanjutnya Gue coba searching Untuk cari Sebenarnya tanaman satu ini Itu gue kelewat dimana sih sebenarnya Ya ternyata Gue gak kelewat Gue sama sekali gak salah Ataupun Miss Akan sesuatu gitu Enggak Jadi ya Untuk jawaban itu Akan dijawab di video selanjutnya ya Tapi ya Tetep gue bilang level 6 lah Meskipun pada akhirnya Semuanya itu Dibaginya per chapter Gue gak tau sama sekali Kalo tau mah Gue dari awal Gue bagi per chapter sih Biar rapi gitu loh Yaudah Mau dikata apa lagi Udah gue upload juga Jadi gak bisa gue Edit ulang Menurut gue sih Level ini itu gak Kalah seru sama level sebelumnya Banyak banget yang menarik Banyak banget Cerita-cerita yang juga Plot twist ternyata Ya pokoknya Ceritanya sih makin seru sih Dan gue Bener-bener penasaran banget Pengen dapetin Secret ending atau true ending Dari game ini Kita bakalan ketemu lagi Di level selanjutnya ya Thank you banget ya udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax